Pedang pelangi jelit 32. Karena itu dia menjadi terkesiap sekali setelah mendengar ilmu silatnya akan dipunahkan, dengan wajah memucat dia mundur ke belakang berulang kali, pintanya. Sioko Ankeh, aku hanya melaksanakan tugas atas perintah atasanku soal ini soal ini tak ada hubungan diriku. Yap link segera mendesak maju selangkah ke depan tegurnya. Hayo cepat katakan, kalian mendapat perintah dari siapa datang kemari? Tanda petik. Dari aku mendadak dari kejauhan sana terdengar suara seorang tua dan dingin kaku menjawab. Menyusul perkataan itu, dari arah jalan raya telah muncul lima sosok bayangan manusia yang meluncur datang dengan kecepatan luar biasa. Kelima orang itu semuanya berdandan sebagai pengemis, dengan demikian persoalannya pun menjadi bertambah jelas. Sebab dalam sekilas pandangan saja, Huan Chu Im segera mengenali orang pertama yang bergerak mendekat lebih dulu tak lain adalah pejabat ketua Kek Pang saat ini, si pengemis penakluk Naga Kua Tiang Tai, sementara dua orang di belakangnya adalah Tiang Lo bagian hukuman Song Jin Bin serta Tiang Lo bagian pelatih Hong Tin Hai. Sedangkan dua orang yang terakhir juga berdandan sebagai pengemis yang satu berusia lima puluh tahunan berkepala botak bermuka bulat seperti beligo dan berperawakan gemuk lagi pendek. Sebaliknya yang seorang lagi berusia empat puluh tahunan, berperawakan kekar dan di bawah telinga kanannya tumbuh sebuah tahil alat hitam yang berbulu. Huan Chu Im belum pernah bersuah dengan kedua orang itu, tapi dia tahu mereka tentu jago-jago lihai dari Kek Pang. Dengan gerakan yang sangat cepat kelima orang itu bergerak menuju ke hadapan Huan Chu Im, ketika ketiga orang lelaki semula melihat pejabat ketua mereka datang sendiri. Buru-buru mereka memberi hormat seraya berseru, hamba menjumpai Pang Chu. Dengan paras muka berubah tak menentu kuat yang tai mendengus dingin, umpatnya. HMM, kalian betul-betul manusia yang tak berguna, mengapa tak segera menggelinding pergi dari sini? Tanda petik. Sementara itu Huan Chu Im berlagak tak kenal, sambil menatap wajah kuat yang tai, ia menjurah seraya bertanya. Kalian kah yang bermaksud mencari Xiaoseng? Tanda petik. Dengan sepasang metu yang memancarkan cahaya tajam kuat yang tai menatap sekejap wajah Huan Chu Im kemudian sambil tertawa dalam, ia menegur, kau kah yang bernama Huan Pengtia? Tanda petik. Betul, aku yang mudalah orangnya sahut pemuda itu lantang. Apakah kau datang ke kota Lu Chiuhu ini untuk mengikuti ujian negara? Huan Chu Im segera berlagak tercengang serunya dengan keheranan. Hei, nampaknya loko telah menyelidiki tentang aku yang muda sedemikian jelasnya, apa sebabnya kau berbuat begini? Tanda petik. Heeh, 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 benarkah kau sungguh-sungguh kemari untuk mengikuti ujian? Tanda petik. Yap, Ling yang berada di sampingnya segera menyela perkataan itu benar-benar aneh sekali kalau Kong Chu kami bukan datang kemari untuk mengikuti ujian, lantas apa maunya datang kesini? Tanda petik. Sio Ling dengan suara rendah Huan Chu Im segera berbisik, aku dengar tadi, agaknya dah merupakan seorang ketua dari suatu perkumpulan besar, kau harus berhati-hati kalau berbicara. Kong Chu dengan perasaan tak puas Yap Ling berseru, Kei Pang adalah sepuaha perkumpulan besar di dunia ini. Aku dengar para anggotanya paling setia kawan dan dapat dipercaya, tidak mungkin mereka suka mencari gara-gara semacam kalian, apalagi menghadang jalan pergi orang lain. Haa, 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 kuat yang Tai mendengarkan kepalanya dan segera tertawa terbahak-bahak, kalau Tohuan Kong Chu adalah anak sekolahan, mengapa kepandaian silatmu juga hebat? Coba kau katakan anak murid siapa? Huan Chu Im tersenyum. Anak murid Hong Hucu harus menguasai enam macam seni, bila aku yang muda mengerti sedikit ilmu silat, hal ini jadi aku yang muda sama sekali tidak termasuk dalam perguruan manapun. Bagus sekali kuat yang ta'i manggut-manggut, aku berniat mencoba jurus silatmu, beranikah kau menyambutnya? Tanda petik. Tiba-tiba tiang lo bagian hukum Song Jin Bin menyelah, Kong Chu, kalau ini toh orang ini bukan Huan Chu Im, lebih. Baik kita lepaskan mereka berdua saja. Saudara Song, dari mana kita tahu kalau ia bukan datang dengan menyaru wajahnya? Benarkah orang ini adalah Huan Chu Im atau bukan? Setelah ku coba satu gebrakan nanti segera akan diketahui dengan pasti. Tanda petik. Ia pernah bertarung melawan Huan Chu Im. Otomatis dia pun mengenali aliran-aliran ilmu silat yang dimiliki Huan Chu Im, meski wajah seseorang dapat diubah namun ilmu silatnya sama sekali tak dapat disembunyikan. Terpaksa Song Jin Bin manggut-manggut kalau toh Pang Chu ingin mencoba ya, silahkan kau lakukan hanya ku harap jangan turun tangan kelewat berat. Kua Tiang Tai. Segera tertawa tergelak. Hahaha, saudara Song tidak usah khawatir, aku bakal mencabut selembar jiwanya. Huan Chu Im yang mendengar perkataan tersebut segera tersenyum, katanya. Mati hidup seseorang ditentukan oleh yang kuasa, miskin kaya seseorang ditentukan oleh sendiri. Aku rasa belum tentu Pang Chu mampu mencabut selembar jiwaku. Ketika Tiang Lo bagian pelatih Hong Tin He mendengar ucapan Huan Chu Im yang tekabur itu, tanpa terasa dia membelalakan matanya lebar-lebar, sesudah memandang sekejap ke arah pemuda itu, katanya. Kong Chu ya benar-benar anak harimau yang tak takut langit dan bumi, Pang Chu biar Siao Te saja yang mencoba kemampuannya. Tidak usah, lebih baik saudara menonton saja kuat yang Tai gelengkan kepala berulang kali. Setelah mengawasi wajah Huan Chu Im dengan seksama ia berpikir. Kalau dilihat sorot matanya dia beberapa bagian mirip sekali dengan Huan Chu Im, tapi sikapnya justru jauh lebih tenang dan mantap ketimbang pemuda Si Huan berpikir sampai di sini, pelan-pelan dia mengangkat tangan kanannya seraya membentak nah, berhati-hatilah kau. Baru saja perkataan terakhir diutarakan, telapak tangan kanannya sudah dilontarkan ke muka dengan sebuah pukulan udara kosong. Dengan serangannya ini, dia telah serta tenaga dalamnya sebesar tujuh bagian dengan kemampuannya sekarang, apabila Huan Chu Im terbukti tak sanggup menerima ancaman tersebut maka ia dapat menarik kembali sebagian dari kekuatan tenaga pukulannya. Tapi bila diketahui ilmu silat yang dimiliki Huan Chu Im sangat hebat, dia masih dapat menyalurkan kembali sisa tiga bagian tenaga dalam yang dimilikinya untuk menggencek lawan sehingga boleh dibilang ia dapat menyesuaikan keadaan menurut yang dibutuhkan. Sebaliknya Huan Chu Im sendiri, berhubung ia sudah tahu kalau kuat yang tai bukan lain adalah lengcu emas yang dijumpainya di kota Kinleng, ia cukup mengetahui akan kelicikan serta kebusukan hatinya, ditambah pula dari nada pembicaraannya Aye Angto tambahkan orang ini memang sengaja mengatur perangkap tersebut untuk memfitnah dirinya, maka terhadap orang ini, pemuda sudah menaruh perasaan was-was yang amat besar. Maka ketika ia saksikan orang itu melancarkan sebuah pukulan udara kosong untuk menghantamnya dan merasakan pula segulung tenaga pukulan yang mahadasyat bagaikan gulungan ombak di samudera menerjang kedadanya sehingga membuat napas jadi sesak dan paling tidak ia telah memakai tenaga dalamnya sebesar tujuh-delapan bagian, timbul kobaran amarah di dalam hatinya. Diam-diam ia berpikir, bagus sekali, nyata sekali kalau kau berusaha melakukan pembunuhan secara diam-diam dengan serangan ini, dari sini terbukti kalau kau memang kejam dan berbahaya, apabila aku benar-benar seorang anak sekolahan yang hanya tahu dasar ilmu silat saja paling tidak aku bakal terluka parah atau bahkan mati bila menyambut serangan tersebut, begitu ingatan tersebut melintas lewat, dengan suara lantang dia segera berseru. Pangcu, dengan menggunakan pukulan udara kosong sedemikian hebatnya, bukankah sama artinya kau hendak mencabut selembar jiwaku? Tanda petik. Sung Jin Bin sendiri pun nampak amat gelalisah ketika dilihatnya Huan Cu Im sama sekali tak melakukan persiapan. Dan lagaknya seperti orang yang tak mengerti ilmu silat. Dengan perasaan cemas segera serunya, Pangcu. Tanda petik. Tapi sebelum perkataan itu sempat diutarakan, kuat yang tai telah berseru lagi sambil tertawa berat. Bila kau tak segera menyambut seranganku ini, keadaan bakal terlambat. Sementara berbicara, tenaga pukulannya telah menerjang persis di hadapan Huan Cu Im, terlihat jubah hijaunya berkibar kencang sehingga seakan-akan orangnya pun akan turut tersapu oleh tenaga pukulan tersebut. Malah Yap Ling yang berdiri di sampingnya pun turut terpengaruh oleh angin serangan itu segera pelan-pelan mundur ke belakang. Mendadak Huan Cu Im berpaling dan ujarnya sambil tersenyum, Siaoling, kau tidak usah mundur lagi. Menyusul perkataan tersebut, pelan-pelan tangan kirinya telah dikeluarkan dari balik bajunya. Semua orang dapat melihat dengan jelas, bahwa tangan kiri yang dikeluarkan itu telah melakukan suatu gerakan serangan. Dalam hati kecilnya kuati yang tai tertawa dingin, pikirnya, HMMM, kalau sekarang baru ingin membendung. Datangnya seranganku, jelas keadaannya sudah terlambat. Tapi mengikuti gerakan tangan kirinya yang pelan-pelan bergerak ke atas itu, angin pukulan maha dasyat yang sedang menerjang ke hadapan Huan Cu Im itu tahu-tahu bertemu dengan sebuah tanggul raksasa, angin serangan tersebut tak sanggup lagi menerjang lebih jauh. Setelah mendengar perkataan dari Huan Cu Im tadi, Yak Ling benar-benar tidak mundur lagi. Bajunya semula berkibar. Terhempas angin pun kini sudah jauh berkurang malahan akhirnya sama sekali tak ada yang berkibar. Yang menemukan perubahan keadaan tersebut paling dulu tentu saja si pengemis penakluk naga kuati yang tai yang melancarkan serangan, hatinya menjadi tertegun ketika ia merasakan tenaga dalamnya tersumbat kemudian sambil tertawa nyaring serunya, bagus sekali. Tangan kanannya segera ditekan ke depan mengikuti suara bentakan keras itu, tenaga pukulannya segera ditingkatkan mencapai 12 bagian. Dengan perubahan ini, angin puyuh yang menderu di tengah angkasa pun tiba-tiba saja semakin bertambah kuat, dengan membawa suara deruan yang memekakkan telinga meluncur ke depan bagaikan ombak dasyat di tengah samudera. Sekalipun dia cuma menambah tenaga pukulannya dengan 5 bagian saja, tapi kalau tadi hanya menggunakan tenaga sebesar 7 bagian, sekarang meningkat menjadi 12 bagian, selisih yang begini baya ini tentu saja mengakibatkan suatu perubahan yang luar biasa. Semoga jago yang hadir dalam arna, sama-sama dibuat terkesiap oleh kedasyatan tenaga pukulan yang dilancarkan pengemus penakluk naga kuat yang tai ini. Yap Ling sendiri pun tidak mengetahui sampai di manakah taraf kepandayan silat yang dimiliki Huan Chu Im, dia tak tahu apakah pemuda tersebut mampu menyambut serangan itu atau tidak tanpa terasa dengan wajah serius dan sikap tegang dia mengawasi perubahan dalam arna. Kembali Huan Chu Im menggerakan tangan kirinya ke atas, dia bersikap seakan-akan tak merasa akan datangnya daya tekanan maha dasyat dari kuat yang tai tersebut. Malahan jari tangannya hanya melakukan suatu gerakan melingkar di tengah udara dengan gerakan sangat lamban. Gerakan yang dilakukan olehnya begitu lambat, sehingga semua orang dapat menyaksikan dengan jelas, diam-diam mereka keheranan, gerakan tangan pemuda itu begitu lamban, bahkan gerakan melingkarnya di tengah udara pun seperti tidak membawa kekuatan apapun, bagaimana mungkin ia mampu menghadapi serangan dasyat dari ketua Kei Pang tersebut? Tapi kenyataannya situasi segera mengalami perubahan besar menyusul gerakan melingkar dari Huan Chu Im itu. Hal mana dapat dirasakan oleh semua orang, tenaga pukulannya yang semula menggulung dasyat bagaikan gelombang di tengah samudera setelah termakan oleh gerakan melingkar itu, segera mengalami perubahan bagaikan gelombang air yang menyusup ke dalam sebuah selat sempit, gerakan mengalami hambatan sehingga otomatis tenaga serangannya pun bertambah mengecil dan lemah. Sementara Huan Chu Im melakukan gerakan melingkar di atas kepalanya dengan tangan kiri, sorot matanya tertuju ke arah kuat yang tai sambil katanya. Serangan dari Pang Chu rasanya sudah ku sambut semua bukan? Sekarang tiba giliranku untuk mengembalikan semua pukulanmu itu seutuhnya, silahkan Pang Chu menerimanya kembali. Ketika dia mengucapkan kata yang terlahir, persis gerakannya selesai melakukan satu lingkaran dan langsung diayunkan ke arah kuat yang tai. Di saat dia melakukan gerakan melingkar tadi, tenaga pukulan udara kosong itu segera terpengaruh oleh ilmu Hang Lui Ing Sinkeng sehingga akibatnya tenaga serangan maupun angin pukulannya seakan-akan jauh berkurang dan lebih lemah. Tapi kesemuanya itu bukan benar-benar berkurang atau melemah, hanya kekuatannya saja yang terikat sehingga tak mampu mengembangkan diri. Menanti Hwan Chu In mengayunkan tangan kirinya ke depan, tenaga pukulan yang semula terikat itu tiba-tiba saja seperti terlepas dari ikatan, otomatis kekuatannya mengembang lebar dan berubah menjadi sebuah haliran kekuatan yang maha dasyat. Dalam waktu singkat, tenaga pukulannya menyambar seperti guntur, deruan angin serangan bagaikan amukan ombak bukan saja kekuatannya pulih kembali seperti sedia kala, bahkan setelah mengalami ikatan tersebut serta dibawa berputar satu lingkaran, tenaga kemampuannya menjadi lebih hebat dan kuat daripada kekuatannya semula. SE gulung angin puyuh yang maha dasyat segera menyambar ke muka dan hampir menyelimuti wilayah seluas 45 dipamenerjang serta menggulung tubuh kuat yang tai. Mimpi pun kuat yang tai tidak menyangka kalau siangkong anak sekolahan yang kelihatannya masih muda dan lemah lembut itu ternyata memiliki kepandaian silat yang maha dasyat. Keetika dilihatnya angin serangan pukulan udara kosong yang dilepaskan olehnya tahu-tahu dikembalikan lagi ke arahnya setelah dibawa berputar satu lingkaran di tengah udara, perasaan hatinya jadi amat terkesiap. Sebagai seorang jago kawakan yang sudah mempunyai pengalaman cukup banyak dalam dunia persilatan, tentu saja dia tahu bahwa tenaga pukulan yang telah dibawa berputar oleh pemuda tersebut tentu akan mengakibatkan kekuasaannya bertambah dasyat mengakui di hari-hari biasa ia sanggup mengerahkan atau menarik kembali kekuatannya sekehendak hati sendiri, tapi sekarang sudah jelas tak akan mampu berbuat hal yang sama lagi. Tentu saja dia pun tak berani menerima ancaman yang maha dasyat itu dengan keras melawan keras, di dalam gugupnya cepat-cepat dia menghimpun hawa murni lalu melambung ke tengah udara dan meluncur sejauh berapa kaki ke arah samping untuk meloloskan diri dari ancaman tersebut. Dengan susah payah akhirnya ia berhasil juga melepaskan diri dari ancaman dalam pada itu, kawanan jago lainnya yang berada di sekeliling tempat itu pun telah sama-sama melompat ke samping untuk menghindarkan diri. Menanti tubuhnya telah melayang turun kembali ke atas tanah, selembar wajah kuat yang tai berubah menjadi merah padam bagaikan babi panggang, katanya kemudian ketus. Tak ku sangka Huan Siang Kong memiliki kepandayan sakti yang luar biasa, aku si kwa memang tak tahu diri, baiklah hari ini aku mengaku kalah, Heeh, heeh, Kek Pang harus mengakui keunggulan ilmu Ciat Inxin Kang dari Sio Lim Pai, hitung-hitung hal ini merupakan ketidakmampuannya Kek Pang, begitu berbicara sampai di situ, ia segera berpaling sambil katanya lagi, Saudara Song, Saudara Ong, ayuh kita pergi. Omitohut. Tanda petik. Mendadak terdengar suara pujian kepada Seng Buddha berkumandang datang dari kejauhan sana disusul kemudian terdengar seseorang dengan suara yang tua tapi keras, kwa si cu harap tunggu sebentar. Dari ujung jalan raya muncul seorang pendekta tua berjubah abu-abu yang membawa sebuah tongkat, di belakang pendekta itu mengikuti dua orang pendekta berbaju hijau yang membawa senjata toya pula dengan langkah pelan mereka berjalan mendekat. Kua Tiang Tai segera menghentikan langkahnya sambil berpaling, pada sewaktu dia melayang turun ke atas tanah setelah menghindarkan diri dari angin serangan tadi, pengemis tersebut melihat kedatangan ketiga orang pendekta tersebut dari kejauhan walaupun begitu, sekarang dia berlagak kaget dan tercengang lalu sambil menjura dan tertawa ujarnya. Kukira siapa yang telah datang, rupanya Hui San Tai Su berada di sini, tampaknya kau datang untuk membantu anggota perguruanmu bukan? Tapi jangan khawatir, aku sudah bilang tadi, walaupun kami harus mengakui keunggulan dari kepandayan sakti kuil anda, hal ini hanya bisa disalahkan pada ketidakmampuan Kepang, rasanya Toa Suhu pun tak perlu memberi penjelasan lagi. Keetika Huan Chu In mendengar orang yang baru datang adalah Hui San Tai Su pemimpin Lohantong dari Siaulim Si Ye, tanpa terasa ia berpaling sambil mengamati wajah pendekta tua itu. Ternyata pendekta agung dari Siaulim Si Ye yang namanya amat termasuhur dalam dunia persilatan ini tampaknya baru berusia 50 tahunan, wajahnya amat saleh dan alim, tubuhnya tinggi besar persis seperti malaikat penakluk iblis. Sambil membawa senjata toyanya pelan-pelan Hui San Tai Su berjalan mendekat, kemudian setelah memberi hormat kepada Kua Ti Yang Tai dan menganggukan kepala sambil tersenyum terhadap Huan Chu Im dia berkata Kualo Si Chu salah paham, Siaul Si Chu ini sama sekali bukan anggota murid Siaulim Pei. Kalau begitu ilmu Ciat Inxin Kang bukan termasuk satu di antara 72 macam ilmu silat dari Siaulim Si Ye. Jengek Kua Ti Yang Tai sambil tertawa dingin. Lagi-lagi Kualo Si Chu salah paham, kepandaian silat yang digunakan Siaul Si Chu barusan juga bukan ilmu Ciat Inxin Kang yang menjadi salah satu di antara 72 macam ilmu simpanan kubil kami. Kua Ti Yang Tai segera menarik wajahnya dan berkata dengan suara sedingin es biarpun aku si Kua tak bercus, Sampai sekarang belum pernah kudengar kalau di dalam dunia persilatan terdapat kepandaian lain yang sama hebatnya seperti ilmu Ciaw Inxin Kang. Tadi toh sudah aku katakan Tai Su tak perlu memberi penjelasan lagi. Yap Ling yang mengikuti pembicaraan tersebut menjadi habis kesabarannya, Tiba-tiba ia berseru dengan jengkel Kua Pang Chu kau harus tahu, Kong Chu kami bukan anggota murid Siaulim Pei lagi pula semua ilmu silat yang ada di dunia ini bersumber sama tapi memiliki keistimewaan yang berbeda. Bila Kua Pang Chu tak mampu mengenali ilmu apa yang digunakan Kong Chu kami, Hal ini cuma bisa disalahkan pada pengetahuanmu yang picik, Buat apa sih kau menuduh pihak Siaulim Pei dengan tuduhan yang bukan-bukan? Atau jangan-jangan Kua Pang Chu merasa dirimu tak mampu menghadapi Kong Chu kami, Maka sekarang kau hendak memperalat lo suhu ini untuk menghadapi Kong Chu kami? Tanda petik. Sesungguhnya Kua Ti Yang Tai memang ada maksud untuk mengadu domba mereka berdua sehingga saling gontok-gontokkan sendiri, Namun setelah maksud hatinya dibongkar oleh Yapling, Dari malunya dia menjadi naik darah, Dengan mata melotot segera berkata, Kenapa mesti aku menuduh pihak Siaulim Si? Apalagi minta bantuan kepada mereka? Kalau toh Kong Chu kalian yang mampu menggunakan kepandayan tersebut, Di kemudian hari Kepang nanti akan minta petunjuk lagi dari Kong Chumu itu. Agaknya Wan Chu Im sendiri pun tak sanggup menahan diri lagi, Sambil tertawa nyaring katanya. Kua Pang Chu, persoalan ini menyangkut urusan pribadi kita berdua, Kau tak usah membawa-bawa nama Siaulim Si dan lebih baik lagi jangan membawa-bawa pula nama baik Kepang, Bila mana kau anggap ilmu sakti yang kugunakan adalah Chiat Inksin Kang, Aku pun berjanji tak akan menggunakan kepandayan tersebut untuk menghadapimu lagi, Mari kita. Andaikan kepandayan silat yang dimiliki untuk menemukan siapa menang siapa kalah di antara kita, Asal Kua Pang Chu menantangku, Pasti akan kuiringi keinginanmu itu. Ketika mendengar kalau pemuda itu berjanji tak akan menggunakan ilmu Chiat Inksin Kang lagi, Kua Tiang Tai menjadi kegirangan, Sambil tertawa segera katanya. Bagus sekali, Kalau begitu tak ada salahnya kalau kita bertarung sekali lagi untuk menentukan siapa yang lebih unggul di antara kita berdua. Wan Chu Im segera tersenyum ujarnya. Aku dengar pertemuan puncak di Bukit Hang San segera akan diselenggarakan, Aku tebak Kua Pang Chu tentu akan menghadiri pertemuan puncak itu bukan? Kebetulan sekali aku pun hendak melihat keramaian di situ, Bagaimana kalau kita bertemu lagi di Bukit Hang San? Kua Tiang Tai mengerutkan alis matanya yang tebal, Kemudian mengangguk baik, Kita bertemu lagi di Bukit Hang San. Selesai berkata, Dia segera mengulapkan tangannya dan mengajak segenap anggota Kei Pang untuk beranjak pergi dari situ. Hui San Tai Su segera merangkap tangannya di depan dada seraya berseru, Kualo Si Chu, Baik-baik di tengah jalan, Lolap tak akan menghantarmu. Setelah menghantar kepergian Kua Tiang Tai sekalian, Pendeta itu memberi hormat kepada Huan Chu Im sambil katanya. Lolap ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepada Siaw Si Chu, Apakah Siaw Si Chu bersedia menjawabnya? Tanda petik. Buru-buru Huan Chu Im balas memberi hormat seraya menjawab. Tai Su kelewat merendah, Apabil ingin bertanya sesuatu, Harap Tai Su utarakan saja secara langsung. Omi Tohut, Bolehkah aku tahu siapakah guru Siaw Si Chu yang telah mengajarkan kepandaian silat sehebat ini kepadamu? Huan Chu Im segera berkata dengan ilmu menyampaikan suara. Tempat ini tidak cocok untuk dipakai sebagai tempat berbicara, Harap Tai Su menunggu sampai malam nanti, Kita bertemu lagi nanti. Habis berkata, Dia menjura seraya berkata perguruan ku tak dikenal orang, Guruku juga amat jarang berkelana di dalam dunia persilatan, Jadi sekalipun diutarakan juga belum tentu Tai Su tahu, Maaf aku hendak mohon diri lebih dulu. Perkataan dari si anak muda tersebut kontan saja membuat huisan Tai Su menjadi tertegun, Diawasi pemuda itu berlalu dari situ tanpa mengucapkan sepatah katapun. Biarpun dia sudah sering melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, Namun untuk sesaat pun sukar untuk menduga asal-lusul dari Huan Chu Im. Diam-diam dia berseru memuji keagungan Seng Buddha, Kemudian pikirnya, Omi Tohut, ombak belakang sungai Tiangkang mendorong ombak di depannya, Orang baru akan menggantikan generasi lama, Siau Si Chu ini betul-betul merupakan jago silat muda yang paling lihai dan pernah kujumpai selama ini. Huan Chu Im dan Yap Ling telah kembali ke rumah penginapan dan langsung masuk ke dalam kamar. Setelah menutup pintu kamar, Yap Ling baru berkata, Huan Tohako, sebenarnya kau bersungguh hati kepadaku. Atau tidak? Tanda petik. Eeei, sungguh aneh, mengapa secara tiba-tiba kau mengajukan pertanyaan semacam ini? Tanda petik. Dengan mempertaruhkan seluruh jiwa dan raganya aku mengikutimu, Tapi hingga sekarang kau tetap merahasiakan Tentang dirimu sehingga aku sama sekali tidak tahu menahu tentangmu. Lalu apa yang ingin kau ketahui? Tanya Huan Chu Im kemudian sambil tertawa. Pokoknya aku ingin mengetahui semua urusan yang ada sangkut lautnya denganmu, Bila kau enggan mengatakannya yaa sudahlah aku tak akan memaksa. Baik, akan ku ceritakan kepadamu, cuma kau ingin mengetahui dari yang mana. Tanda petik. Tentu saja lebih baik terperinci. Tanda petik. Kemudian setelah berpikir sejenak, Nona itu menambahkan lebih baik kau ceritakan saja semenjak masih kecil dulu dan mulai belajar silat. Huan Chu Im tak mampu menghadapi desakan si Nona, Terpaksa dia mengisahkan pengalamannya sejak mulai belajar silat dulu, Hanya saja bekal pengalamannya yang amat luas di dalam dunia persilatan, Ia mengerti mana yang boleh diceritakan dan mana yang tidak. Oleh sebab itu dia merahasiakan nama gurunya, Dia hanya berkata bahwa guru yang mewariskan ilmu silat kepadanya sama sekali tidak memberitahukan namanya, Sehingga dia sendiri pun tidak tahu siapa dia orang tua. Selain itu meski Cigiyok hanya seorang dayang di dalam benteng keluarga He'e namun identitas serta asal-usulnya amat rahasia, Bisa jadi dia merupakan anggota suatu perguruan yang sengaja diselundupkan ke situ, Maka dia pun tidak membocorkan soal dirinya. Kemudian tentang Aie Aang Toh dari Pek Hoa Pang yang kemudian besar adalah adiknya seayah lain ibu, Apa yang dialaminya di dalam penjara bawah tanah perkampungan San Hoa San Ceng di mana mereka dicekoki obat perangsang pun tak diutarakan. Di samping itu kakek Ye U yang mewariskan ilmu Hang Lui Ing Sing Kang berulang kali berpesan kepadanya agar tidak mempersoalkan ini kepada siapapun, Karena itu dia pun tetap merahasiakan sesuatu di dalam hati. Maka dari itu dia menyusun terlebih dulu semua kisah pengalamannya selama ini, Setelah menyisihkan hal-hal yang tak boleh diutarakan itu secara garis besarnya ia mengisahkan pengalamannya yang lain kepada Ya Pling. Kisah itu dia akhiri sampai dia menderita luka parah di perkampungan San Hoa San Ceng lalu ditolong kakek Ye U, Merawat lukanya dalam sebuah kuil bobrok dan bertemu dengan Ya Pling di sahcaplifu ketika bermaksud akan berangkat ke bukit Hang San. Selesai mendengar kisah itu, dengan kening berkerut Ya Pling segera berseru sambil mendengus HMMM, Aku sudah tahu kalau kau adalah seorang lelaki romantis, Ternyata selain nona He E Giok Yang yang telah dijodohkan kepadamu, Kau masih mempunyai seorang nona ban atau ban Hui Jin serta nona A Ye. Wah ah 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 ah, begitu banyak nona yang senang kepadamu bagaimana caramu menghadapinya di kemudian hari? Tanda petik. Dari paras muka si nona yang merah dan senyumannya yang dipaksakan, Huan Chu In tahu kalau gadis tersebut sedang cemburu tanpa terasa ia berkata sambil tertawa. Nah, tahu-tahu kau berpikir yang tidak-tidak apa sih salahnya bagi seseorang yang melakukan perjalanan dalam dunia persilatan mempunyai kenalan berapa orang lelaki dan beberapa orang perempuan. Apakah dengan keadaan tersebut maka aku bisa menjadi seseorang lelaki romantis? Tanda petik. Memangnya kau bukan? Jengek Ya Pling sambil cemburu. Buru-buru Huan Chu In menggoyangkan tangannya berulang kali, ujarnya sambil tertawa kalau toh kau bersikeras mengatakan begini, Ye aah, aku pun tak dapat berbuat apa-apa. Jengek Ya Pling mengangkat kepalanya secara tiba-tiba, lalu bertanya dengan sedih. Huan toh aku, aku ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepadamu dan aku minta, kau dapat menjawabnya dengan sungguh hati. Diam-diam Huan Chu In merasa amat terperanjat tapi di luarnya dia bertanya sambil tersenyum. Apa sih yang ingin kau tanyakan? Tanda petik. Dengan wajah bersemu merah karena jengah Ya Pling menunjukkan kepalanya rendah-rendah kemudian berkata. Setelah kau berkenalan dengan begitu banyak nona, apakah di kemudian hari kau, kau tak akan melupakan aku? Tanda petik. Agaknya untuk menyampaikan beberapa patah kata itu, dia harus menggunakan tenaga yang paling besar. Dengan cepat Huan Chu In menggenggam tangannya yang halus serta memegangnya kencang-kencang, katanya sambil tersenyum, Ah-ah-ah, mana mungkin? Kembali Ya Pling berkata dengan suara rendah. Aku cuma berharap kau selalu mengenakan topeng itu dan selalu menjadi Huan Peng Tia, sehingga aku pun selamanya jadi kacung buku mu Siao Ling. Di dalam perjalananku menuju ke Bukit Hang San kali ini, aku pun akan kesitu dalam peranan sebagai Huan Peng Tia. Bagus sekali kalau begitu kata Ya Pling kegirangan, dengan berperan sebagai kacung buku, lalu ditambah dengan sedikit laburan di wajah, tanggung Huchong kan tak akan mengenali diriku lagi. Apakah kau tak akan kembali ke benteng keluarga hee? Tanya Huan Chu Im. Dengan tegas Ya Pling mengelengkan kepalanya berulang kali. Tidak aku tak akan kembali. Bukankah aku akan berperan sebagai kacung buku mu? Setelah termenung sejenak Huan Chu Im berkata tentang soal ini. Tanda petik. Tiba-tiba terdengar seseorang mengetuk pintu kamar, kemudian kedengaran suara pelayan sedang berseru. Kong Chu Ya, apakah perlu hamba pesankan sayur dan arak untuk kalian berdua? Melihat waktu Sui menunjukkan maghrib, cepat-cepat Huan Chu Im menyaut. Tidak usah, aku telah berjanji dengan teman akan keluar sebentar, kemudian sambil bangkit berdiri, serunya mari kita pergi. Sekarang masih terlalu pagi kata Ya Pling, jaraknya dengan malam masih cukup lama. Tapi lebih baik pergi agak awal, jangan sampai membuat terbengkalainya persoalan besar. Dengan tergesa-gesa kedua orang itu meninggalkan rumah penginapan menuju ke kuil Pau Kok Si, sementara langit-langit sudah mulai diliputi kegelapan malam. Berhubung hari sudah hampir malam, di kuil tersebut sudah tak nampak peziarah lagi, suasana di depan kuil sangat hening dan tak kelihatan seorang manusia pun. Berhubung paginya tadi mereka berdua telah berkunjung ke sana, maka semua arah tujuan pun sudah mereka ingat dengan sebaik-baiknya, secara diam-diam mereka memutuar ke belakang kuil Pau Kok Si kemudian melompati pagar pekarangan dan menerobos ke dalam. Kebetulan sekali tempat itu terletak di halaman depan kamar Hong Tiang, di belakangnya terdapat gunung-gunungan serta pepohonan bambu yang rimbun. Baru saja mereka berdua melayang turun ke atas tanah, terdengar seseorang telah menegur dengan suara yang rendah dan berat. Oh oh oh, rupanya si Yau Si Chu telah datang, sudah semenjak tadi lolap menunggu kedatangan kalian di sini. Huan Chu Im segera mengenali suara tersebut sebagai suara tersebut sebagai suara dari ketua kuil Pau Kok Si, Teg Cheng Tai Su. Cepat-cepat dia mengangkat kepalanya, benar juga tampak Teg Cheng Tai Su dengan membawa tasbehnya sedang berjalan keluar dari balik gua gunung-gunungan serta merta dia maju menyongsong sambil berkata, Ah ah ah, aku telah menyusahkan Lo Su Hu sehingga harus menunggu agak lama, apakah Lo Su telah membicarakan sesuatu dengan Hui San Tai Su? Teg Cheng Tai Su segera tersenyum. Setelah menghantar Su 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 masuk ke dalam kamar lolap segera datang kemari untuk menunggu kedatangan Si Yau Si Chu, jadi kami belum sempat membicarakan sesuatu. Walaupun Teg Cheng Tai Su telah berusia 70 tahunan, tapi berbicara soal tingkat kedudukan, dia masih terhitung keponakan murid dari Hui San Tai Su. Eh, aku lihat saat untuk bersantap malam bagi kuil ini sudah hampir tiba kata Huan Chu Im lagi, di saat Hui San Tai Su bersantap nanti, tentunya Lo Su Hu yang akan mendampinginya bukan? Tanda petik. Ya, memang begitu jawab Teg Cheng Tai Su sambil manggut-manggut. Kalau begitu, di saat bersantap nanti tolong Lo Su Hu memberitahukan kepada Hui San Tai Su secara diam-diam bahwa dalam pertemuan puncak di Bukit Hang San kali ini agaknya sudah diancam oleh suatu intrik musuh yang licik dan berbahaya. Bahkan bisa jadi ada orang hendak membunuh Hui San Tai Su pada malam nanti, karenanya selesai bersantap nanti, harap dia jangan minum teh. Lo Su Hu cukup menyampaikan kepadanya, harap sampai waktunya nanti silahkan dia melaksanakan semua tindakan. Dan menurut petunjuk dari Siow Si Chu Si Huan yang akan disampaikan dengan ilmu menyampaikan suara, tanggung si pembunuh gelap itu akan berhasil kita bekuk. Di samping itu kemohon kepada Lo Su Hu agar mengumpulkan beberapa orang Su Hu yang berilmu silat paling tinggi di dalam kubil ini. Seusai bersantap nanti agar bersiap sedia di sekeliling tempat ini dan berjaga-jaga jangan sampai si penjahat itu berhasil melarikan diri. Tek Cheng Tai Su segera manggut-manggut. Yee aaa, Lola pasti akan mengatur semuanya dengan rapih dan sempurna. Tanda petik. Lalu sambil mengawasi Huan Chu In sekejap dengan pandangan ragu-ragu dan tak percaya. Ia bertanya benarkah urusannya separah dan segawat ini? Tanda petik. Sampai waktunya Lo Su Hu bakal tahu sendiri. Kembali Tek Cheng Tai Su manggut-manggut. Kalau begitu, harap Siow Si Chu mengikuti lolap. Dia membawa Huan Chu Im dan Yap Ling menyeberangi sebuah tanah lapang berumput dengan langkah cepat kemudian menelusuri sebuah serambi dan berhenti di depan sebuah pintu ruangan sambil mendorong pintu dan masuk ke dalam bisiknya. Di depan sana adalah kamar yang ditempati Su Siok. Dari sini ke situ dihubungkan dengan sebuah pintu kecil. Harap Si Chu berdua menanti sejenak di sini. Huan Chu Im dan Yap Ling segera mengikuti di belakangnya dan masuk ke dalam ruangan, ternyata kamar itu jelek dan gelap. Tak jadi apa-apa sahut Huan Chu Im sambil manggut-manggut, bila Lo Su Hu ada urusan silahkan dulu. Tek Cheng Tai Su segera merangkap tangannya di depan dada sambil memberi hormat. Kemudian mengundurkan diri dari situ sambil merapatkan pintu ruangan tengah sepeninggal pendepak itu, Yap Ling berbisik. Jangan-jangan Ho Su Su Tua itu tak percaya dengan kita, maka sengaja menyekap kita di sini? Tanda petik. Ah-ah-ah-ah, tidak mungkin, kata Huan Chu Im, justru aku khawatir dia menaruh curiga kepada kita, maka kuancurkan kepadanya agar mempersiapkan jago-jago lihainya agar berjaga-jaga di sekitar sini, dengan demikian dia pasti akan merasa lega hati. Antara kamar tersebut dengan kamar sebelah depan hanya dipisahkan dengan sebuah pintu, lagi pula di antara dinding papa terlihat banyak celah-celah, ditambah pula lentera telah disulut dalam kamar seberang, hal ini membuat kita bisa menyaksikan semua gerak-gerik di kamar depan dengan amat jelas seandainya matuk kita ditempelkan di atas celah-celah papan dinding itu. Tanda petik. Huan Chu Im kembali berpikir. Tek Cheng Tai Su memang pintar sekali, dengan menempatkan kami berdua di sini, hal tersebut memang amat tepat. Berpikir begitu, dia pun mendekati dinding kamar dan mengintip ke dalam. Kamar di seberang mempunyai ruangan yang lebar-lebar, di bawah jendela terletak dua buah bangku kecil, di sebelah tangannya merupakan sebuah meja kecil berbentuk bulat dan di atas meja terletak sebuah hiolo kecil yang terbuat dari tembaga. Gumpulan asap dupa mengepul keluar dari balik hiolo secara lamat-lamat terendus pula bau harum yang semerbak. Di sudut sebelah utara terdapat sebuah pembaringan di atas pembaringan duduklah seorang pendek tatua berjubah abu-abu. Di intip dari celah-celah dinding hanya nampak bayangan punggungnya saja, dia bukan lain adalah Hui San Tai Su, ketua Lohantong dari Siow Lim Si. Pada saat itulah terdengar suara genta bergema dengan nyaringnya membelah keheningan. Huan Chu Im segera berpikir. Suara genta itu tentu dimaksudkan sebagai tanda bahwa saat makan malam telah tiba. Tak selang beberapa saat kemudian, terdengar suara Teg Cheng Tai Su berkumandang datang dari depan pintu kamar. Su Siok, Tecu Teg Cheng mohon bertemu. Apakah Teg Cheng di situ? Silahkan masuk ucap Hui San Tai Su sambil mengangkat kepalanya. Dengan sepasang tangan dirangkapkan di depan dada pelan-pelan Teg Cheng Tai Su masuk ke dalam ruangan, setelah memberi hormat katanya dengan pelan. Lapor Su Siok hidangan makan malam telah siap Tecu khusus datang kemari untuk mengundang Su Siok bersantap bersama dalam kamar Hong Tiang, sambil tersenyum Hui San Tai Su menjawab Aku tak lebih hanya kebetulan lewat di sini, kau tak usah repot-repot harus melayaniku, biarlah kami makan bersama-sama dengan rekan lainnya, dengan sikap menghormat kembali Teg Cheng Tai Su berkata. Dalam satu tahun belum tentu Su Siok berkunjung satu kali ke kota Luciu sebagai tuan rumah sudah sepantasnya bila Tecu berusaha menjadi seorang tuan rumah yang baik. Kalau begitu, baiklah pelan-pelan Hui San Tai Su bangkit berdiri dan turun dari pembaringan silahkan Su Siok kata Teg Cheng Tai Su lagi sambil merangkap tangannya di depan dada dan memberi hormat. Hui San Tai Su segera melangkah keluar dari ruangan itu diikuti Teg Cheng Tai Su dari belakang. Sepeninggal kedua orang itu, Yak Ling segera berbisik, Huantoako mereka telah pergi bersantap sedang kita. Harus menunggu sambil menahan perut yang kosong. Sabarlah, bila urusan di sini telah usai kita segera mencari rumah makan yang terbaik dan bersantap hingga sekenyang-kenyangnya. Tapi kita harus menunggu sampai kapan. Tanda petik. SSST ada orang datang, mendadak Huan Chu Im berbisik. Lirih. Siapa? Jangan-jangan butim. Tanda petik. Sementara masih berbicara, tampak seseorang membuka pintu ruangan dan berjalan masuk ke dalam, ternyata yang datang adalah si Hwasyo kecil yang bertugas di ruang Hang Tiang tadi. Dia langsung berjalan menuju ke meja bulan di tengah ruangan, membuka penutup Hiolo O tembaga serta diperiksa sekejap kemudian memasukkan beberapa batang dupa ke dalamnya sambil menaburkan bubuk dupa yang harum, setelah itu menutup kembali penutup Hiolo O itu. Kemudian dia menuju ke meja kecil di samping pembaringan dan membereskan cawan, sebelum mengundurkan diri, pintu kamar itu segera dirapatkan kembali. Dengan ditambahnya bubuk dupa di dalam Hiolo O tersebut, asap hijau yang mengepul pun makin tebal dan bau harum yang menyelimuti seluruh ruangan juga makin tebal, Sampai ruangan kecil di bagian belakang pun ikut diliputi oleh bau dupa yang harum. Se pertanak nasi kemudian, Tek Cheng Tai Su dengan mendampingi susoknya Hui San Tai Su baru kelihatan balik kembali ke dalam kamar. Hwasyo kecil tadi datang menghidangkan air teh, kemudian mengundurkan diri lagi. Sementara itu Tek Cheng Tai Su duduk di sisi paman gurunya sambil melaporkan keadaan kubil pau kok si belakangan ini kepadanya. Hwan Chu Im dan Yap Ling yang bersembunyi di belakang diam-diam mulai cemas bercampur gelisah, mereka heran kenapa Hwasyo tua itu masih saja berceloteh dan belum bermaksud mengundurkan diri, padahal waktu itu merupakan saat bagi butim Tai Su untuk mulai bertindak. Tek Cheng Tai Su berbincang-bincang lagi seperempat jam sambil memberi hormat. Susiok tentu sudah lelah setelah menempuh perjalanan jauh, silahkan berisi tirahat lebih awal, Te Chu hendak mohon diri lebih dulu. Habis berkata, kembali dia memberi hormat lagi kemudian baru mengundurkan diri dari sana. Di pihak lain, sepasang muda-mudi yang bersembunyi di dalam kamar gelap sambil menunggu perkembangan situasi merasa gelisah dan cemas, mereka anggap waktu berjalan sangat lamban, bagaikan siput yang sedang merangkak saja. Menurut perhitungan mereka, seharusnya butim Tai Su sudah menampakkan dirinya di sana, tapi tunggu-punya tunggu, bayangan tubuh dari butim Tai Su belum juga kelihatan. Yap Ling segera menempelkan bibirnya di sisi telinga Huan Chu Im, lalu berbisik heran, kenapa ia belum juga kelihatan. Tanda petik. Tiba-tiba saja Huan Chu Im teringat dengan si Hwasyo Cilik yang diutus untuk menghantar air teh ke dalam ruang Hong Tiang, tanpa terasa keningnya berkerut, sambil menempelkan bibirnya di sisi telinga Yap Ling segera katanya pula. Tadi Hong Tiang Tai Su mengutus si Hwasyo kecil untuk melayani dalam ruangan itu, bagaimana mungkin butim Tai Su bisa menyelundup masuk ke kamar? Lantas bagaimana sekarang? Tanya Yap Ling. Bila dia gagal untuk mencari kesempatan yang baik sehingga tak berhasil menyelundup masuk, sudah pasti dia akan menunggu sampai tengah malam nanti baru menyelundup kemari dengan meyerempet bahaya. A-A-A-I, Yap Ling menghela nafas panjang, bu tim adalah seorang manusia yang licik dan cekatan, andai kata ia mengetahui kalau di tempat ini sudah mengadakan persiapan tak nanti dia akan turun tangan di sini. Kalau bukan turun tangan di sini, lalu dia akan turun tangan di mana? Tanya Huan Chu Im tertegun. Kalau malam ini tak berhasil, dia tentu akan menunggu sampai besok malam, tiba-tiba Huan Chu Im menarik tangan gadis itu sambil bisiknya, di luar ada orang. Pasti dia yang datang cepat Yap Ling berbisik agak emosi. Bukan. Bisa jadi mereka adalah orang-orang yang diutus oleh Tek Cheng Tai Su, sebab dari suara langkah kakinya, jelas mereka berjumlah 8-9 orang. Hal 54 tertukar. Wajahnya sudah tidak sehormat makan malam tadi. Ho Ho Hoi San Tai Su manggut-manggut, persoalan apakah itu? Coba katakan saja secara belak-belakan. Kalau memang begitu akan Te Chu katakan secara berterus terang kata Tek Cheng Tai Su kemudian sambil mengawasi pendeta tua itu dengan sorot metu yang tajam. S.E. telah berhenti sejenak pelan-pelan ujarnya Te Chu ingin bertanya pada Susiok apakah tutiap milik Susiok di bawah serta? Tanda petik. Yang dimaksudkan sebagai tutiap adalah semacam surat keterangan yang dikeluarkan penguasa pada zaman itu yang menerangkan identitas seorang sebagai pendeta atau rahib. Sambi tertawa Ramah Hoi San Tai Su balik bertanya, tanpa sebabmu sabab mengapa kau menanyakan surat tersebut tutiap milikku? Tanda petik. Bila Susiok tidak membawa surat keterangan tutiap dan tiba-tiba ada orang menyamar sebagai Susiok lalu bagaimana caraku untuk memberdakan mana yang asli dan mana yang palsu? Tanda petik. Ah 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 ah, mana ada orang menyaru sebagai lolap? Kata Hoi San sambil tersenyum, mana mungkin hal ini bisa terjadi? Apa perlunya menyaru sebagai lolap? Tanda petik. Paras muka Tek Cheng Tai Su makin lama berubah semakin dingin dan kaku, katanya lagi ketus. Andai kata benar-benar ada manusia Jahanam yang menyamar sebagai Susiok? Tanda petik. Bagaimanapun juga Hoi San Tai Su adalah seorang jago kawakan yang sudah lama berkelana di dalam dunia persilatan setelah tertegun sejenak sorot matanya yang tajam segera dialihkan ke wajah Tek Cheng Tai Su serta memandangnya lekat-lekat, tegurnya. Tek Cheng, kau bisa mengucapkan kata-kata semacam ini pasti dirasarkan pada berita atau kejadian yang telah kau peroleh, sebetulnya apa yang telah terjadi? Tanda petik. Benar, kata Tek Cheng Tai Su bersungguh-sungguh, tentang adanya seseorang yang menyaru sebagai Susiok telah dilakukan penyelidikan yang seksama, dan terbukti memang ada kejadian seperti ini. Apakah maksud dan tujuan orang itu menyaru sebagai lolap? Tanya Hoi San Tai Su lagi. Huan Chu Im yang mendengar pertanyaan itu jadi tertegun, segera pikirnya. Jangan-jangan Tek Cheng Tai Su belum menyampaikan persoalan itu kepadanya. Sementara itu Tek Cheng Tai Su telah menjawab sambil tertawa dingin tiada hentinya. Apakah maksud tujuannya yang sebetulnya kini lolap sedang melakukan penyelidikan yang seksama dan aku yakin dalam waktu singkat duduknya persoalan bisa diungkap. Mendadak Yap Ling menempelkan bibirnya di sisi telinga Huan Chu Im sambil bisiknya. Kalau didengar dari nada pembicaraannya, Hwesyo tua itu kelihatan kurang beres. Gadis ini memang teliti, rupanya Tek Cheng Tai Su telah merubah panggilannya dari Tek Chu menjadi lolap. Jikalau persoalannya telah diselidiki, bagaimana duduk persoalan yang sebenarnya? Tanya Hwesan Tai Su sambil merangkap serasang tangannya di depan dada es ekulum senyuman licik segera tersungging di ujung bibir Tek Cheng Tai Su. Katanya ada seseorang di depan pintu ingin bertemu dengan susiok. Andai kata kau masih ada pertanyaan yang kurang jelas, tak ada salahnya bila kau tanyakan secara langsung kepadanya, tanggung semua urusan akan menjadi jelas. Siapa sih orang yang dia maksudkan? Bisik Yap Ling tiba-tiba. SS SS STT jangan berisik dulu. Terdengar Hwesan Tai Su telah berkata. Siapa sih orang itu cepat kau undang dia masuk ke dalam? Tek Cheng Tai Su tidak berbicara lagi, dia membalikan badan dan berjalan menuju ke depan pintu, kemudian sambil memberi hormat katanya, susiok masuk. Susiok? Bukankah paman guru Tek Cheng Tai Su adalah seorang ketua dari suatu ruangan atau seorang tiang lo dari Siaulim Si? Pendeta agung mana lagi yang telah datang? Tanpa terasa Hwan Chu Im dan Yap Ling mengalihkan sorot matanya keluar pintu ruangan dengan sepasang mata melotot lebar. Hwesan Tai Su sendiri pun diam-diam merasa terkejut bercampur curiga sepasang matanya tanpa terasa dialihkan keluar Romi Tohut. Dari luar pintu berkumandang suara pujian kepada Seng Buddha dengan suara yang rendah, besar, disusul kemudian tampak seorang pendeta tua berjubah abu-abu pelan-pelan masuk ke dalam ruangan. Usia pendeta tua itu tampaknya seperti baru 50 tahunan, perawakan tubuhnya tinggi besar, sepasang matanya bersinar tajam, baik suara, wajah, gerak-gerik maupun paras persis seperti Hwesan Tai Su. Ketika Hwesan Tai Su berdiri saling berhadapan dengan orang itu, maka tak ubahnya dia seperti lagi bercermin saja. Atas terjadinya peristiwa ini bukan saja Hwesan Tai Su jadi terkejut, sekalipun Hwan Chu Im dan Yap Ling juga sama-sama dibuat tercengang atas terjadinya peristiwa yang sama sekali tak terduga ini. Cepat-cepat Yap Ling berpaling, kemudian bisiknya di sisi telinga Hwan Chu Im, dapatkah kau bedakan, mana yang asli dan mana yang palsu? Tanda petik. Hwan Chu Im menggelengkan kepalanya berulang kali, sahutnya pelan susah untuk membedakan tampaknya permainan ini merupakan permainan busuk dari butim. Wah, kalau yang asli dan yang palsu susah dibedakan, urusannya jadi bertambah gawat. Sementara itu kedua orang Hwesan Tai Su telah berhadapan dan saling mengawasi satu sama lainnya, kemudian Hwesan Tai Su yang pertama berkata sambil memuji keagungan Buddha Omitohut, Pincheng tidak lebih hanya ketua ruang Lohantong dari Kuil Xiao Lim Si, menyaru sebagai diriku tak akan memberi manfaat yang terlalu besar, Bolahkan aku tahu apa maksud Anda berbuat demikian? Tanda petik. Ucapan tersebut diutarakan dengan nada suara yang mantap dan lagi sangat berwibawa. Hwesan Tai Su yang muncul nebelakangan segera merangkap sepasang tangannya di depan dada, kemudian katanya pula. Anda datang kemari dengan menyaru sebagai Pincheng, justru Pincheng lah yang ingin bertanya kepadamu, apa maksud berbuat begini? Tanda petik. Dalam pada itu Pincheng Tai Su telah mengundurkan diri ke belakang dan mengasih kedua orang itu sambil tertawa dingin tiada hentinya setelah mempertemukan kedua orang Hwesan Tai Su, seakan-akan dia memutuskan akan berpeluk tangan ke belakang membiarkan dua orang Hwesan Tai Su itu menyelesaikan sendiri persoalan tersebut serta menentukan mana yang asli dan mana yang palsu. Sian Chai Sian Chai, Hwesan Tai Su yang datang duluan segera memandang ke angkasa sambil mengucapkan kata Sian Chai dua kali, lalu dengan sorot metu yang memancarkan sinar tajam, ia berkata dengan suara dalam. Hidup sebagai murid Buddha, pantang pertama adalah melakukan kejahatan, kedatangan Anda dengan menyaru sebagai Pincheng tentu disertai dengan suatu maksud tertentu, Kebetulan Pincheng sebagai ketua Lohantong dari Siow Limpei memang bertugas melindungi agama Buddha dari rongrongan iblis serta melenyapkan kaum durjana dari muka bumi, apabila kau masih juga tidak tahu diri serta enggan bertobat dengan melepaskan topengmu secepatnya, Jangan salahkan bila aku bertindak tegas, tapi bila kau tahu salah Pincheng pun bersedia membebaskanmu. Hwesan Tai Su yang datang belakangan tetap berdiri tegak di tempat semula, diawasinya Hwesan Tai Su yang pertama dengan pandangan tajam, kemudian katanya, Ehm, bila kulihat tindak tanduk Anda, nyata sekali semua gerak-gerikmu berdasarkan suatu perencanaan yang sempurna, tapi Pincheng sudah puluhan tahun lamanya cerkelana di dalam dunia persilatan, Kejadian seperti apa saja telah kujumpai, apalagi soal saru-menyaru, kejadian semacam ini bukan sesuatu yang aneh, hanya masalahnya sekarang, cukup mampukah kau berperan terus sebagai Pincheng? Tanda petik, Hwesan Tai Su yang pertama segera berdiri tertegun setelah mendengar ucapan tersebut, katanya dengan suara dalam.